Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, Guru, Sita, teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek dua kami yang berjudul Berani Mencoba, Berani Berubah. Kami dari kelompok 2 kelas 9A. Sebelum itu kita perkenalkan diri. Nama saya Jessica Injurina Putri. Nama saya Galsin Nathaniel Flonelius. Nama saya Matthew Adinoto. Nama saya William Nenad. Bagaimana menjaga hidup yang sehat? Kenapa kita perlu menjaga hidup yang sehat? Karena hidup yang sehat dapat membantu menghormati penyakit dan penyakit yang panjang. Pertama, mulai dengan perusahaan 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 perusahaan. Pertama, menjaga hidup yang sehat. Hidup yang sehat adalah makanan dan minyak yang mempunyai nutrien dan minyak. Hidup yang sehat mencoba berdua berdua berdua, hidup yang berhidrat dalam makanan seperti beras, brad, vitamin, dan minyak dalam makanan dan minyak. Hidup yang sehat, minyak, minyak, dan kalsium dalam hidup yang sehat seperti merah-hidup. Terus, melakukan eksersis sehat di sehat di atas 30 min setiap hari. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan untuk berjalan, jalan, jalan, yoga, dan swimming. Apabila Anda melakukan eksersis, badan Anda akan sehat dan sehat. Pertama, wear a mask if you go out somewhere. Always practice hope protocol. Practice social distance and physical distance. Do not attend crowded meetings. Avoid touching face. Prevent fear irus spread by not touching many items. Leslie, maintain a healthy lifestyle such as sleeping properly, not working, or studying over time, spending time with family, spending time on a relaxed moment along with praying, doing your hobby, listen to music, and watch television with family. Martabat adalah tingkatan, artikat, kemanusiaan, dan kedudukan yang berhormat. Dengan memiliki martabat, maka manusia menjadi beda dengan makhluk lain. Martabat juga memiliki arti yaitu tingkat, derajat, pangkat, dan badian. Sumbernya dari ibu, kutu, pendamping. Makna manusia memiliki martabat yang leluhur adalah Manusia diberi anugerah akal budi, hati murani, dan kebebasan yang memampukan untuk mengembangkan diri menuju ke sampah purna. Semangat dalam mengerjakan tugas. Hari ini, murid-murid mendapat tugas kelompok untuk menyanyi dan bermain musik. Kelompok kami terdiri dari Galvin, Matthew, William, dan Jessica. Tugas ini merupakan tantangan buat kami, karena dalam hal menyanyi suara kami tergolong fals. Singkat cerita, kami membagi tugas. Galvin dan Jessica bermain alat musik sambil bernyanyi, sedangkan Matthew dan William berihan. Kami berlatih dua kali seminggu. Namun sebelum latihan, kami memilih lagu pop Indonesia. Kemudian, merupakan hiriknya sesuai dengan tema yang ditentukan. Saat awal-awal latihan, suara kami benar-benar fals. Sehingga kami latihan bersama melalui suku. Saat ini, kami baru tiga kali latihan. Dan hasilnya masih belum cukup baik. Namun hal ini tidak membuat kami putus asa. Kami bertekad untuk latihan lebih giat. Agar saat pengumpulan tugas, suara kami sudah tidak fals. Waktu kami melatihan, kami terkadang mengucapkan nirik lagu yang salah. Susah juga ya, kata Galvin. Ketika ekspresi Galvin berubah menjadi bad mood. Namanya nyerah guys, kita tetap latihan sampai tidak ada salah. Kata Jessica kepada kelompok, agar tidak mudah menyerah. Setelah kami latihan, kami mencoba untuk merekamnya. Dan selalu didengar, ternyata hasilnya lumayan baik. Yuk kita edit yuk, agar tugasnya cepat selesai. Kata William. Yuk. Yuk. Jawab kami kepada William. Setelah kami edit dan sudah cocok dengan iringan musiknya. Kami memeriksa kembali agar tidak ada kesalahan pada rekaman. Dan setelah diperiksa kembali, hasilnya sudah baik dan kami memasukkan ke dalam produk kami. Cara mengatasi dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia Jadi, jika dikaitkan dengan pokok-pokok pikiran pemukaan UUD NRI tahun 1945 Satu, pokok pikiran pembukaan UUD 1945 Alimia Satu Pokok pikiran berbunyi. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Dampak negatifnya adalah munculnya gaya belanja terhadap produk luar negeri Yang berlebihan sehingga produk dalam negeri terabaikan. Cara mengatasi dampak negatif globalisasi Menanamkan sikap cinta produk Indonesia. Dua, pokok pikiran pembukaan UUD 1945 Alimia Kedua Pokok pikiran berbunyi negara hendak Memujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dampak negatifnya adalah munculnya sifat individualisme sehingga mengabaikan keadaan sekitarnya. Cara mengatasi dampak negatif globalisasi adalah dengan cara mewujudkan semangat gotong royong dan kerjasama di dalam masyarakat. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 Alimia Ketiga Pokok pikiran berbunyi negara yang berkedaulahkan rakyat Diasarkan atas kerakyatan dan perwakilan atau perwakilan. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Dampak negatifnya adalah munculnya sifat egois Dimana menganggap diri sendiri paling bisa, paling benar. Sehingga pendapatannya yang harus diterima. Cara mengatasi dampak negatif adalah Menghargai pendapat orang lain menyelesaikan setiap masalah dengan mencawarah. 4. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 Alimia keempat pokok pikiran terbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa Menurut dasar kemanusiaan yang anjil dan beradab. Hal ini sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Dampak negatifnya adalah munculnya sikap hedonisme Dimana kenikmatan dan kesenangan adalah tujuan hidupnya Dan mengabaikan urusan kegamaan. Cara mengatasi dampak negatif globalisasi Dengan menerapkan keimanan dan ketakuan kepada tujuan Maha Esa dalam diri setiap orang. Sihkan Allah Sihkan Allah Terima kasih berubah-ubah dari globalisasi globalisasi kata-kata yang tak asing didengar beriraku berpikir jadi sangat cepat berubah bisa menjadi positif atau negatif hadirmu globalisasi ku harap kau memajukan kami dan membawakan kelar yang positif bukan yang negatif wahai globalisasi semoga kau memajukan kami agar kami semakin produktif bangun bangsa kami globalisasi adalah sebuah integrasi internasional yang terjadi kadang-kadang tukar hongkong dengan dunia terima kasih terima kasih terima kasih selamat meninyatakan 3 negatif parler terima kasih enfim O會 May K Definitif Titik pertama I men west Ruben listeners Bagaimana di saksi, semoga kau memacu kami Agar kami semakin produktif, bangun bangsa kami Agar kami semakin produktif, bangun bangsa kami Nomor 1. Halaman sebuah rumah berbentuk persegi panjang Keliling halaman rumah tersebut 50 meter dan luasnya 150 meter pangkat 2 Tentukan panjang dan lebar rumah tersebut Penyelesaiannya, P sama dengan X meter K sama dengan 2 kali P tambah L 50 sama dengan 2 X dikali X tambah L Hasilnya adalah L sama dengan 25 dikurang X Untuk luasnya sama dengan P dikali L 150 sama dengan X kali 25 X dikurang X Jadi hasilnya adalah X1 sama dengan 10 X2 sama dengan 15 Untuk X1 sama dengan 10 Maka yang diperoleh panjang 10 meter dan lebarnya 25 dikurang X Sama dengan 25 dikurang 10 Hasilnya adalah 15 meter Untuk X2 sama dengan 15 Maka yang diperoleh panjang 15 meter dan lebarnya 25 dikurang X Sama dengan 25 dikurang 15 Hasilnya adalah 10 meter Jadi ukuran halaman rumah tersebut adalah panjang 10 meter dan lebar 15 meter Atau panjang 15 meter dan lebar 10 meter Dalam bola permainan tangan Dalam permainan bola tangan, seorang pemain melemparkan bola ke atas Setelah T detik dilemparkan Tinggi hal meter bola ditentukan dengan rumus H sama dengan 64 T dikurang 6 Ketinggian 48 meter Setelah T detik dilemparkan Tinggi hal meter bola ditentukan dengan rumus H sama dengan 64 T dikurang 16 T Kedua ruas dibagi dengan 16 4 T min T kuadrat sama dengan 3 T kuadrat min 4 T ditambah 3 sama dengan 6 T min 1 dikali T min 3 T1 sama dengan 1 T2 sama dengan 3 Jadi waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian 48 hektare adalah 1 detik atau 3 detik Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biasa untuk melahirkan Ketulunan, itu bertujuan untuk mempertahankan proses kebelaksanaan Buat manusia di dunia Sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang disunakan manusia untuk reproduksi dan melahirkan ketulunan Kita harus menjaga kesehatan alam revolusi Penting bagi pria untuk menjaga kesehatan organ reproduksi Pasalnya, kesehatan reproduksi yang terjaga dengan baik berkontribusi juga terhadap pemudahan Program, hamilannya dan pasangan Ada banyak faktor yang dapat mengaruhi kesungguran pria Mulai dari jaya hidup yang tidak sehat, faktor lingkungan, hingga kondisi medis tertentu Anda bisa mengurangi resiko mengalami gampuan kesungguran dengan menjaga kesehatan organ reproduksi Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi pria Di antaranya, berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol Pria yang gemar merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol Secara berlebihan beresiko mengalami penurunan produksi dan kualitas perum Akibatnya tingkat, kesungguran juga akan memproduksi Sehingga ada sulit mendapatkan ketulunan Menjaga beras badan, kesungguran pria juga dapat mengalami masalah kertas Baik di komisitas maupun sebaliknya Memiliki beras badan terlalu lebih baik Dikarenakan status gizi yang kurang baik Tidak akan mengalami kualitas perumahan Sehingga mengurangi tingkat kesungguran pria Untuk mengetahui apakah berat badan terlalu kalah Tanda besar Begitulah dengan kaku atur indeks masa tubuh Jaga testis tetap dalam keadaan sejumlah sperma Dapat ditentukan oleh suhu testis Untuk memperbesar peluang mendapat keturunan Testis harus berhadap dalam suhu sekitar 74,5 derajat celcius Atau lebih rendah dibandingkan bagian tubuh lain Yaitu sekitar 37 derajat celcius Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurutkan suhu testis Membatasi mandi erakan Jika pekerjaan mengharuskan anda duduk diam selama berjang jam Agar jadah seginap untuk berdiri dan berjalan ke tempat lain Bila anda bekerja di area yang suhu panas Ambil waktu berberapa saat untuk berada di atas sini Kenakan selana dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat Jika testis terhadap pada suhu yang optimal Yang di pada suhu yang segeri Produksi sperma juga akan terlalu segera Tindari baparan rancun Tinggalkan diri anda dari baparan rancun berpakaian Seperti pesticida, logam, berat, kumasut, timbal, dan air turun Serta zat radio-on-riff Baparan cap-cap tersebut berisiko mengurangi tingkat kesuburan anda Konsumsi makanan sehat Sperma yang berkualitas Konsumsi makanan sehat Sperma yang berkualitas bisa didapatkan Dengan mengonsumsi makanan yang sehat Dan olahraga secara teratur Namun hindari melakukan olahraga Berlebihan karena bisa memicu tubuh Mengeluarkan hormon steroid terlalu banyak Sehingga mengaruhi kesuburan Selain itu Pastikan anda mendapatkan nutrisi yang cukup Dengan mengonsumsi setiapnya 5 porsi sayur dan buah setiap hari Karbohidrat, protein, serta daging rendah lemak Perilaku seks yang aman Untuk menjaga kesehatan, reproduksi anda Hindari perilaku seks berisiko Dengan bergontagan timbal Dan rutin adalah melakukan pemeriksaan kesehatan Rutin untuk mendeteksi penyakit Terlalu laras Sunat kulit venis bisa menjadi tempat bakteri berkembang biak Setidaknya ada 42 jenis bakteri yang terdapat pada kulit venis Untuk menghindari kekembangan biak Bakteri sudah bisa menjadi solusi Karena lipatan kulit Pada penis yang tidak disunat Berisiko menjadi tempat bakteri berkembang biak Menurut beberapa penelitian Sunat dapat memberikan beragam manfaat kesehatan Antara lain Satu jenis bakteri pada pria yang disunat Lebih sedikit dibanding yang tidak disunat Dua, sunat juga dikaitkan dengan lebih rendahnya Risiko terkena HIV Kanker penis Infeksi HPV Hingga infeksi saluran kencing WHO bahkan merekomendasikan Sunat sebagai salah satu upaya Mencegah HIV Dengan menerapkan cara-cara sederhana di atas Kesehatan reproduksi pria dapat lebih terjaga Dan peluang untuk memiliki keturunan menjadi lebih besar Namun jika sudah mencoba beberapa cara di atas Serta sudah rutin berhubungan seks dengan pasangan selama beberapa tahun Namun belum juga mendapatkan anak sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter Cara menjaga organ reproduksi pada manusia Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan organ reproduksi bisa menjaga terjadinya gangguan Pastikan untuk selalu membersihkan vagina terutama sehabis buang air Cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan membasuhnya dengan air dari depan ke belakang Cara membersihkan vagina yang tidak tepat bisa menyebutkan kuman masuk ke area tersebut dan menimbulkan infeksi Makanan tersebut 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 Bantu aku menghindari terjadinya cenderah berhubung. Latihan kecepatan adalah kemampuan untuk mengerakan tubuh dari memungkinkan satu posisi ke posisi. Yang lain dalam waktu yang sama, singkat dan cepat. Treadmill adalah alat yang mampu membantu kita untuk berjalan, berlari, bahkan berjalan menjarak, menanjang tanpa berpindah tempat. Manfaat treadmill, penyihat dan jatuh dapat menurunkan kolesterol jahat dan menikatkan kolesterol baik. Menurunkan berat badan. Daya tahan dan daya otot adalah kaksitas berlompok untuk melakukan kontraksi yang terus menerus saat menahan sesuatu. Beban sub-maksimal dalam jangka waktu tertentu. Plank adalah latihan yang berfungsi untuk memperkuat otot yang berada di pusat tubuh. Manfaat plank adalah Yang pertama, memperbaiki postur tubuh. Yang kedua, meningkatkan kelenturan tubuh. Ketiga, meningkatkan keseimbangan tubuh. Keempat, mengencangkan perut. Angkat beban adalah jenis olahraga yang ideal untuk membentuk dan membesarkan masa otot. Manfaat dari angkat beban ialah memperkuat otot, menurunkan berat badan, menjaga osteoporosis, meningkatkan fungsi otak, mengurangi resiko penyakit dan cetur. Terima kasih telah menonton! Kekuatan adalah kemampuan otot untuk menerima beban saat melakukan aktivitas. Push-up adalah suatu jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot bisep maupun trisep. Manfaat push-up yaitu menjaga kesehatan otot dan tulang, menjaga dan mengatasi sakopennya, membentuk otot tubuh bagian atas, menurunkan berat badan. Sit-up adalah salah satu jenis latihan olahraga yang dapat melatih kekuatan otot dan membuat otot menjadi lebih kencang. Manfaat sit-up adalah meningkatkan masa otot, memperbaiki keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, memberindahkan perut, membakar lebih banyak kalori. Terima kasih telah menonton! Kelentukan adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luas, mungkin tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitar persendian. Kayang adalah salah satu gerakan senam lantai yang menitik belat tumbuhan pada tangan dan kaki secara bersamaan. Dan saat kayang, untuk melatih otot, kaki, tangan, dan perut, meningkatkan kelenturan tubuh, membantu membentuk tubuh ideal. Koordinasi adalah kemampuan mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Melempar bola adalah suatu ketampilan manipulatif yang kompleks di mana satu atau dua tangan digunakan untuk melontarkan sesuatu objek menjauhi tubuh ke ruang tertentu. Manfaat melempar bola, memperkuat otot tangan dan kaki, melatih konsentrasi, melatih koordinasi antara mata tangan dan kaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!